Berbagai aneka kuliner zaman dulu atau jadul hingga barang antik hadir pada Pasar Kangen Taman Budaya Yogyakarta 2023. Kegiatan ini digelar untuk mengobati rasa rindu dan membuat pengunjung bernostalgia di masa lampau. Mengusung tajuk gandeng gendong, Pasar Kangen merupakan kegiatan tahunan yang selalu membawa dampak peningkatan ekonomi masyarakat. Dampak perekonomian itu dapat dirasakan para gerai yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, serta warga di sekitar Taman Budaya Yogyakarta. Pasar Kangen Yogyakarta kali ini telah dilakukan seleksi terhadap para gerai yang berpartisipasi dalam Pasar Kangen 2023. Setidaknya ada sekitar 1.800 gerai yang mendaftar, namun yang terpilih hanya 85 gerai kuliner dan 85 gerai kerajinan tradisional. Selalu bisa mempresentasikan atau menampilkan karya-karya budaya yang sudah menjadi warisan budaya tak berda. Ada kuliner, nah tiap tahun konsepnya berbeda gitu ya. Jadi tahun sekarang ini dengan tema ketahanan pangan lokal, tetapi juga akan menginspirasi untuk ketahanan pangan nusantara.